Pemirsa polisi menangkap tiga anggota kawanan perampok mobil yang beroperasi pada sejumlah kota di Sumatera Utara. Dalam aksinya, pelaku dikenal sadis mempersenjatakan diri dengan senjata api. Dua dari tiga anggota kawanan perampok mobil ini terpaksa ditembak pada bagian kakinya karena melawan saat akan ditangkap oleh anggota kepolisian Resors Pelabuhan Pelawan Sumatera Utara. Dalam melakukan aksinya, ketika berlaku biasa mengincar mobil bak terbuka, baik yang sedang diparkir maupun yang sedang melaju di jalanan sepi. Kawanan ini dikenal sadis karena tak jarang mengancam dan melukai korban dengan senjata api. Kepada polisi, mereka mengaku beraksi berpindah tempat di wilayah Kota Medan dan Kabupaten Deliserdan. Yang pengakuan mereka baru tiga kali. Yang dua di Tanjung Merawang, kemudian yang satu di Bupakam. Ini pemain sindikat pencuran mobil, mobil L300. Polisi masih mengejar penadah mobil hasil curian para pelaku dan pemasok senjata api yang dipakai oleh para pelaku. Ketika pelaku terancam pasal pencurian dengan kekerasan dan kepemilikan senjata api dengan ancaman 10 tahun penjara. Dari Medan Sumatera Utara, Yudha Bahar, INews, melaporkan.